Mokasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refri Juni. Selanjutnya ini informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jabung Barat. Kembali mengevakuasi ular kobra sepanjang 3 meter di bawah jembatan ponton pelabuhan Roro. Kemana beritanya? Ini dia. Inilah video amatir penangkapan ular kobra yang berhasil direkam warga dan pihak Damkar. Dari video tersebut terlihat seekor ular tersangkut di bawah sisi jembatan ponton, tempat turun naik, kendaraan, dan penumpang. Bahkan terlihat pesonil Damkar sempat kesulitan menangkap ular kobra tersebut. Sebab ular kobra sepanjang 3 meter ini cukup liar dan sulit dijinakan. Sekretaris Dinas Damkar Tanjung Barat, Zulkifli, mengatakan. Pihaknya mendapatkan telpon dari pihak pelabuhan Roro bahwa ada ular kobra di bawah jembatan ponton. Dan dikhawatirkan akan membahayakan jika tidak segera dievakuasi. Mendapatkan laporan tersebut, personil Damkar pun langsung turun menuju pelabuhan Roro. Sempat sulit menjinakan atau menangkap ular jenis kobra tersebut, namun kesigapan personil Damkar yang terlatih tidak butuh waktu satu jam. Ular kobra sepanjang 3 meter berhasil ditangkap. Kebetulan kita dapat informasi dari masyarakat di daerah Roro kebetulan ada ular. Jadi kita ada satu tim berangkat menuju Roro untuk penangkapan ular kobra. Panjang ular meter? Ular itu sekitar 3 meteran. Terus kita melakukan evakuasi dan sekarang ular tersebut sudah kita bawa ke Mako Damkar untuk penyelamatan. Mungkin info ini jam berapa dari pelabuhan kita? Itu siang. Berarti ini memang baru pertama kali yang kita temui di pelabuhan tebang? Ya, mungkin ular ini juga beda. Ular ini warna kuning, jadi ini termasuk langkah bagi kita. Terima kasih telah menonton!